selain dari apa yang sudah kami jelaskan sebelum-sebelumnya salah satu fitur dari Canva Pro yaitu adalah untuk dapat mengubah ukuran desain kita secara langsung melalui panel ketika mengedit desain kita nah video kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya oke sebelumnya welcome back to my channel dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara resize ukuran desain Canva secara gratis atau free sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol like subscribe dan aktifkan dialnya disini dengan begitu setiap kali kami mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi oke langsung saja here we go pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke situs web Canva dengan mengetikan Canva pada Google seperti ini kita tekan enter kemudian pada bagian yang paling atas kita klik untuk masuk ke halaman awal dari situs website Canva versi desktop ya karena kita mengaksesnya melalui desktop oke ini adalah tampilannya disini saya sudah login atau masuk dengan menggunakan akun saya kita coba untuk membuka salah satu desain kita ya dalam video kali ini kami sudah menyediakan satu desain yang terbilang cukup rumitnya untuk diubah dan kita buat ulang oke jadi kita harus meresize nya agar dapat digunakan dengan ukuran yang berbeda oke ini adalah desain saya yang sudah saya siapkan untuk menjelaskan video kali ini oke kita lihat disini ini namanya adalah ukuran desainnya untuk nama desainnya oke kita buka dengan klik dia secara otomatis akan membuka tab baru ya pada browser oke tunggu sebentar dia masih loading perlu kalian ketahui bahwa trik ini hanya dapat kalian gunakan melalui PC atau desktop ya karena dia terbilang lebih praktis untuk dilakukan disini oke ini adalah tampilan dari desain yang ingin saya ubah ukuran atau size desainnya kita lihat disini untuk membuat ulang desain seperti ini ya kita tentunya memerlukan waktu ya oke jadi kita dapat menggunakan trik ini untuk dapat mengubahnya agar dapat digunakan dalam desain ukuran desain yang lainnya oke jangan tutup terlebih dahulu tab yang sebelumnya oke kita kembali ke tab beranda seperti ini kemudian kita lanjutkan dengan membuat desain baru oke kita klik saja secara langsung tombol buat desain atau create desain disini kita coba pilih untuk ukurannya oke disini dalam video ini kami akan memberi contoh ukuran custom ya kita beri dengan ukuran 2000 piksel dan tingginya 2000 piksel juga ya oke kita buat desainnya seperti ini ya oke jika sudah klik buat desain oke maka secara otomatis dia akan membuka tab baru lagi pada browser kita ini adalah tab untuk desain baru kita namanya secara default yaitu adalah desain tanpa judul oke ini adalah desain yang sudah kita buat dengan ukuran baru sebelumnya kita beri nama maksudnya kita ubah terlebih dahulu nama desainnya ya kita coba beri nama disini dengan ukuran desain baru ya oke seperti ini agar kita lebih mudah mengidentifikasinya ya nah jadi trik untuk melakukannya yaitu dengan membuka tab ukuran desain kita yang sebelumnya kita klik dulu ya ini adalah desain yang ingin kita ubah ya jika kita menggunakan fitur dari Canva Pro seperti ini kita klik disini maka dia akan butuhkan akun Pro ya atau yang berbayar agar dapat menggunakannya oke dapat kita lihat disini ini adalah konfirmasi sebelum melakukannya ya seperti yang kalian lihat disini untuk tampilannya dia tidak jauh berbeda ya yang intinya desain kita pada dasarnya masih terlihat sama ya oke jadi untuk trik melakukannya yaitu kita klik terlebih dahulu pada bagian kosong dalam desain lama kita seperti ini pastikan kursor atau mouse kalian tidak mengklik elemen dari desain kalian ya klik pada bagian kosongnya kita pilih semuanya ya dapat kalian lihat disini canva tidak memperbolehkan kita untuk mengkopinya pada desain baru ya jadi kita tekan ctrl a pada keyboard seperti ini hingga dia sudah diseleksi semuanya kemudian kita tekan ctrl plus c pada keyboard kita untuk istilah teknisnya kita sudah mengambil bagian kode dari canva pada clipboard kita ya oke kemudian kita lanjutkan dengan menekan ctrl plus v pada keyboard kita ke dalam desain baru yang sudah kita buat sebelumnya seperti ini oke nah jadi disini sudah dapat kita gunakannya desain lama kita tanpa perlu menggunakan akun pro untuk beresize ukuran kita oke disini kita klik bagian ini agar elemennya tidak terpisah ya kemudian kita perbesar seperti ini iya nah kita coba letakkan pada bagian middle atau tengah perlu kalian ingat lagi bahwa track ini hanya dapat dilakukan dengan mudah melalui komputer pc atau desktop oke kita dapat menggroupnya juga disini biar elemennya tidak terpisah jika kalian ingin mengubah ukurannya lagi ya oke kita juga dapat melocknya disini selain itu ini juga dapat kalian gunakan jika kalian ingin mengcopy desain dari akun yang lainnya dimana itu adalah salah satu dari fungsionalitas team management dari canva pro ya oke kira-kira seperti itulah caranya mudah bukan jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih selamat menikmati